Pemirsa untuk tetap memastikan tidak adanya penyintas yang melewati jalur arus balik lebaran di Kabupaten Ketapang, pihak kepolisian memperpanjang pos penyekatan di setiap pintu masuk ke Kabupaten Ketapang. Penyekatan dilakukan namun tetap diberikan kelonggaran bagi masyarakat dengan urusan tertentu seperti pengobatan dan pelajar. Guna membantu gugus tugas dalam mendekat penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ketapang, aparat TNI Polri dan instansi terkait yang sejak tanggal 6 kemarin telah melakukan penyekatan di jalan keluar masuk Kabupaten Ketapang dan akan melakukan perpanjangan waktu penyekatan hingga tanggal 24 Mei. Perpanjangan waktu penyekatan dilakukan sebagai langkah antisipasi arus balik pasca libur lebaran. Meski petugas kerap memberikan tindakan tegas seperti memaksa kendaraan untuk memutar arah, aparat juga memberikan kelonggaran kepada warga untuk kepentingan tertentu seperti keperluan pengobatan atau hal lain yang bersifat arjen dengan menyertakan surat keperluan dari kecamatan atau desa serta surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan. Pos penyekatan di Kabupaten Ketapang ini akan diperpanjang sampai tanggal 24 Mei. Untuk terhadap masyarakat yang ingin masuk, cara bertindaknya masih sama. Wabila dari antar kabupaten harus menunjukkan swab antigen, kalau yang bersangkutan itu negatif dan menunjukkan surat keterangan dari RT, RW maupun kelurahan atau kecamatan yang ada di wilayahnya masing-masing. Kalau kepada pelajar yang ingin kembali ke Pontianak, pada saat awal masuk Ketapang kan sudah menunjukkan administrasinya. Dan di administrasi itu kita akan melihat apakah betul yang bersangkutan pelajar, apakah betul bersangkutan itu menjalani pendidikan di Ketapang. Kalau bisa menunjukkan administrasi tersebut, kita akan mengambil kebijakan bagi pelajar bisa kembali ke Pontianak untuk melanjutkan pendidikannya. Berarti harus membawa surat antigen dan segala macam ya Pak ya? Harus menunjukkan surat antigen, harus menunjukkan bahwa bersangkutan yang benar bahwa pelajar dan melaksanakan pendidikan di Pontianak. Hingga saat ini aparat TNI Polri masih terus menjaga seluruh jalan pintu masuk dan keluar Kabupaten Ketapang yang juga dibantu oleh Dinas Perhubungan serta Satpol PP setempat. Dari Kabupaten Ketapang, Rosyulizar, Ainews melaporkan. Terima kasih. selamat menikmati